Tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengantongi identitas pemilik gudang minyak ilegal di Mersambatanghari yang terbakar pada hari Rabu lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit, Dhani Setiono. Pasca kebakaran gudang minyak ilegal di RT5 Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersambatanghari, Pada Rabu 10 November lalu, saat ini tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah mengantongi identitas pemilik gudang tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit, Dhani Setiono. Sigit mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih mendalam atas kejadian tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk pembuktian terhadap pemilik gedung. Pasca kejadian, polisi juga telah melakukan olat TKP dan mengamankan 10 tetmon dan 6 drum yang berisi solar dan pensi. Pemilik dari gudang ini sendiri saat ini sedang kita lakukan penyelidikan, sudah kita ketahui identitasnya, dan semoga dalam waktu dekat sudah kita bisa lakukan pemungkapan terhadap pemilik dari gudang ilegal drilling. Kebakaran gudang sendiri berawal saat pekerja gudang menyalin minyak dari drum kejerigan sambil merokok sehingga persikan api rokok tersebut diduga menjadi pemicu kebakaran. Di Masanjaya, Jik TV melaporkan.